Intro Adanya temuan penyimpangan data perolehan suara pasca rekapitulasi suara pada kabupaten dan kota yang menjadi sampel survei semakin kental untuk memperkuat dugaan penggelembungan suara yang diprediksikan bersumber dari ketidaktransparansian pihak KPU di lapangan Hal ini ditegaskan dalam laporan sejumlah tim pantau dari Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi untuk memilu jujur dan adil Nusa Tenggara Barat saat mendatangi badan pengawas memilu dengan sejumlah data penyimpangan angka perolehan suara dimana dalam praktiknya hasil rekapitulasi suara seakan sengaja dipermainkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atau patai Ini kami buktikan dengan perbandingan yang kami temukan dari data C1 dengan A1 sangat jauh beda sangat jauh beda perolehan suaranya lebih menggelembung lebih besar di A1-nya dibandingkan dengan C1-nya itu mengartikan bahwa ada indikasi penggelembungan suara yang sangat besar Dari data rekam jejak rekapitulasi suara yang berhasil dihimpun terdapat perbedaan angka pada tipe C1 dengan A1 untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi sampel Pihak tim pemantau dari Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi ini berharap bahwa Sulu NTB segera menindaklanjuti temuan-temuan yang telah tertuang dalam data real pada laporan dimana pada data acuan penyimpangan angka cukup signifikan bergisar antara 500 hingga 600 suara dari partai-partai yang telah terciduk kecurangannya untuk memenangkan calon andalan Maulandar TV 9, Mataram Terima kasih